Serotan berikutnya sadara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bapenas Soeharto Monoarfa mengumumkan nama Ibu Kota Baru Indonesia, yaitu Nusantara. Meski nama Nusantara belum dicantumkan di rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Pengumuman Nusantara sebagai nama Ibu Kota Baru dilakukan Menteri PPN atau Kepala Bapenas saat rapat bersama Panja RUU Ibu Kota Negara pada Senin Siang. Soeharto menyebut nama Nusantara sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Nama Nusantara dipilih pemerintah karena telah dikenal masyarakat luas, baik dalam negeri maupun global dan sudah menjadi ikon Indonesia. Pemerintah langsung dari Bapak Presiden itu pada hari Jumat, jadi ini sekarang hari Senin pada hari Jumat lalu dan beliau mengatakan Ibu Kota Negara ini namanya Nusantara. Alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu dan ikonik di internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, Republik Indonesia. Dan saya kira kita semua setuju dengan istilah Nusantara itu. Saat ini rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara sedang dikebut oleh DPR agar bisa segera disahkan menjadi Undang-Undang dalam waktu dekat. Meski masih menunggu pengesahan Undang-Undang IKN, pemerintah sudah merencanakan pembangunan tahap awal dan pemindahan lembaga negara ke Ibu Kota Negara baru mulai tahun 2022 hingga tahun 2024 mendatang. Presiden Joko Widodo menyebut pemindahan Ibu Kota baru menjadi bagian dari transformasi besar-besaran yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara industri besar yang kompetitif di tingkat global. Bahwa Ibu Kota baru kita ini adalah bagian dari transformasi besar-besaran yang ingin kita lakukan tersebut. Pembangunan Ibu Kota baru ini bukan semata-mata memindahkan fisik kantor-kantor pemerintahan. Tujuan utama adalah membangun kota baru yang smart, kota baru yang kompetitif di tingkat global. Membangun sebuah lokomotif baru untuk transformasi negara kita Indonesia menuju sebuah Indonesia yang berbasis inovasi dan berbasis teknologi. Terima kasih telah menonton!